Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Budairi. Kali ini saya akan mereview pengajuan PUR atau kredit usaha rakyat di BSD. Jadi ceritanya kami itu butuh modal untuk pengembangan usaha berbahasa digital. Usaha kami itu berupa agensi periklanan, bagaimana usaha berbentuk digital itu belum familiar di mata orang-orang. Jadi untuk alur kerjanya bagaimana ketika kita menjelaskan ke orang itu masih belum bisa dibahami dengan baik. Jadi kegiatan usaha yang ingin kami ajukan itu sebenarnya adalah agensi untuk blogger. Jadi kita menyediakan layanan untuk content placement, quest post dan lain sebagainya untuk menanam backlink di blog yang kita kelola atau jaringan blog yang bekerjasama dengan kami. Jadi kami bekerjasama dengan lebih dari 100 blogger untuk mengadakan content placement atau menanam backlink di situ bagi marketing atau siapa saja yang membutuhkan backlink-backlink untuk website mereka. Dan itu sudah berjalan kurang lebih satu tahun ini. Dan Alhamdulillah lumayan lancar pemaksudkan kita. Itu bisa dilihat dari cash flow kita, penggunaan uang kita, transaksi kita selama beberapa bulan terakhir. Itu rata-rata 20-an juta. Maka dari itu kami berani mengajukan kur ini untuk mengembangkan usaha ini lebih baik lagi. Setelah berembuk dengan istri dan konsultasi dengan teman-teman yang lain, akhirnya saya memutuskan mengambil kur DPR, BSP. Ini karena ada keuntungan-keuntungan yang kata teman saya itu lebih kumpul dibanding bank lain. Oke langsung saja, saya akan menjelaskan alur pengajuan saya ini di BSP. Pertama, pada 10 Mei yang lalu, saya mengajukan kur ini di kantor DSI Salatiga. Saya datang ke sana bersama istri untuk membawa berkas pengajuan seperti fotokopi KTP, fotokopi TK, fotokopi legalitas usaha. Kebetulan saya menggunakan PT atas nama Nuzabit Global Persaga. Jadi di situ saya mengajukan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Di samping kebutuhan persyaratan itu, saya juga membawa bukti cash flow atau mutasi dari dua bank. Yang pertama adalah bank saya menggunakan Genius, cash flow yang paling banyak di sana. Sedangkan untuk yang kedua, cash flow atas nama rekening perusahaan, saya juga membawa, cuma yang rekening perusahaan baru dua bulan dibuat dan cash flow-nya belum sebesar yang ada di bank Genius. Saya membawa keduanya untuk bukti bahwa ada kegiatan usaha ini dan didukung oleh cash flow itu sebagai bukti. Di situ transaksinya dari klien, saya jelaskan. Dan untuk pembayaran teman-teman blogger atau penulis internal, saya jelaskan juga di situ ketika bertemu dengan marketing BSI. Selanjutnya, keesokan harinya pukul 11, BH Marketing memberi kabar mau ke rumah. Tapi setelah saya tunggu sampai pukul 14, sampai pukul 16 juga, masih belum ada kabar. Saya tanya, ternyata masih mengurus customer lain di tempat yang jauh, tidak jadi ke rumah. Soalnya tempatnya berbeda jauh, ada urusan yang lebih besar mungkin untuk pengajuannya. Sedangkan saya hanya mengajukan sekitar 50 juta saja. Saya tidak tahu alasannya apa, kenapa ini dibatalkan, tapi yang jelas tidak ada konfirmasi. Saya tanya ketika sore, ternyata dibatalkan. Pada 17 Mei, saya kembali menanyakan progres. Karena tidak ada kabar sama sekali, apakah pengajuan kur memang lambat seperti itu, saya juga tidak tahu. Akhirnya ketika 17 Mei, saya menanyakan progres, dan ternyata masih diusulkan katanya. Dan saya dipersilakan untuk mengajukan ke tempat lain yang lebih cepat cair, kalau kebutuhan saya dianggap mendesak. Waktu itu, saya menanyakan untuk konfirmasi. Kalau memang ini ditolak, ya tidak apa-apa. Soalnya saya butuh kepastian. Apakah saya sudah diakui oleh perbankan untuk peminjaman seperti ini atau belum? Saya masih ragu. Soalnya saya belum pernah meminjam ke bank sebesar ini. Oleh sebab itu, saya butuh kepastian apakah profil saya atau portfolio keuangan saya itu sudah memenuhi syarat ketika dijadikan referensi untuk mengajukan kur. Oleh sebab itu, saya menginginkan adanya kepastian. Dan apakah sudah bisa atau tidak? Ternyata tidak ada. Katanya antrianya masih banyak dan tidak bisa memberi kepastian. Selanjutnya, pada 23 Mei, pukul 12.57, marketing mengabari lagi mau ke rumah bersama atasan. Tapi sampai sore tidak ada kabar lagi. Ini seperti yang pada tanggal 11 Mei tidak ada kabar sama sekali. Jadi, saya itu kadang merasa kok saya itu mau pinjam? Kok malah seperti mau ngemis gitu? Soalnya, kok saya yang selalu menanyakan bagaimana progresnya? Padahal ini ibaratnya sama-sama usaha B2B kerjasama antarusaha gitu kan? Saya menganggap BSI sebagai unit usaha dan saya juga memiliki unit usaha. Kita sama-sama mewakili unit usaha masing-masing. Tapi, misalnya menyayangkan itu tidak ada kejelasan ketika janji itu dibatalkan bahwa ya memberi kabar agar saya itu juga tidak keteteran mengurus kerjaan yang lain. Soalnya, ketika saya sudah janji, saya akan menunggu. Dan itu mengganggu pekerjaan saya sangat mengganggu. Ketika misal kukul 12 itu sudah katanya sudah mau ke sini. Tapi, ternyata sampai sore tidak ada. Saya sudah menunggu merelakan pekerjaan saya. Saya tinggalkan itu untuk siap-siap ini. Soalnya, pekerjaan saya itu memang terkadang tidak bisa disambi untuk seperti itu. Maka, saya berharap ketika ada seperti itu, ketika dibatalkan atau diuntur mengabari lah. Misal ketika jam 1 tidak bisa atau jam 2 tidak bisa mengabari maaf diuntur jam ini atau bagaimana. Agar kita juga sama-sama enak. Pihak BSI juga mengerjakan pekerjaannya dengan tenang. Saya juga bisa mengerjakan oh ternyata nanti diuntur saya bisa meluangkan waktu untuk apa gitu. Tapi, kalau tidak tidak ada kejelasan seperti ini, akhirnya saya merasa serba salah ketika saya mau mengerjakan pekerjaan yang berat. Nanti ketika pas pertengahan jalan ternyata datang. Akhirnya buyar. Tidak jadi seperti itu kan repot juga. Setelah itu saya diamkan. Saya sudah hopeless. Saya sudah merasa kayaknya pengajuan saya tidak bakal diterima. Saya sudah tidak menghubungi lagi. Saya biarkan itu sudah biarkan lah. Kalau tidak ditinggalan juga tidak apa-apa. Tapi, di samping itu saya sudah mengajukan di BRI. Sesuai arahan pada 17 Mei itu saya langsung mengajukan ke BRI. Pada 3 Juni ini pihak marketing memberi kabar mau datang lagi bersama Atasa. Waktu itu pukul 10 kalau tidak salah. Tapi, datang ke sini sekitar setengah 12 sudah hampir Jumatan sudah tarifim sudah diputar di masjid dekat rumah dan itu saya diminta menjelaskan usaha saya itu seperti apa. Atasannya masih bingung. Saya menjelaskan detail mulai awal alurnya mulai dari layan pesan sampai output jadinya saya tunjukkan. Dan saya membuat sebuah seduri kasus misal marketing itu pesan ke saya dan ketika itu di order bagaimana terus saya urus bagaimana di prosesnya di teman internal untuk nulis artikel bagaimana dan nanti ketika saya berikan ke teman-teman blogger yang mau posting dp-nya bagaimana itu saya jelaskan dan saya juga berikan bukti beberapa percakapan email dengan klien Indonesia lokal atau internasional saya juga berikan captor-captor atau saya tunjukkan langsung juga tapi ternyata memang masih belum bisa dipahami dan saya diminta untuk memberikan sebuah bukti output seperti pengajuan proposal itu ada outputnya seperti apa produk saya seperti itu saya mikir itu outputnya bagaimana saya kan bentuk artikel akhirnya saya minta waktu itu untuk berpikir setelah beberapa saat kemudian saya memutuskan sepertinya memang BSI ini saya batalkan karena saya sudah mengajukan di BRI saya menunggu kabar di BRI dulu kalau di BRI gagal baru saya memproses untuk memberi contoh output yang diminta seperti itu pada tahap ini saya merasa memang usaha di bidang digital itu memang belum familiar di mata masyarakat sehingga saya merasa wajar ketika pihak BSI itu terkesan lambat untuk menangani pengajuan saya karena memang tidak memahami cash flow tidak memahami alur usaha saya tidak memahami potensi usaha saya sehingga saya menganggap hal ini wajar ketika mereka itu memprosesnya lambat dan memilih memproses yang lain yang lebih real usahanya yang sektor fisik misalnya jualan pelontong atau jualan makanan dan sebagainya yang memang terlihat fisik jauh lebih realistis untuk diproses dan saya merasa itu hal yang wajar belaka tidak tidak ada apa-apalah itu hal yang wajar tidak perlu dipermasalahkan saya juga sadar diri memang usaha di bidang digital meskipun orang-orang sekarang sudah melaik digital tapi belum tentu mereka paham bahwa disitu ada potensi bisnis dan lain sebagainya oleh sebab itu saya tidak ada apa-apa tidak merasa diabaikan atau apa cuma ya itu tadi harapan saya ketika ada jadi itu paling tidak ngabari kalau ada penundaan atau dibatalkan jadi kita itu bisa lebih bagus bagus lagi memanagement waktu untuk lebih produktif setelah itu pada 6 Juni saya membatalkan pengajuan kur di BSI karena ternyata pengajuan saya di BRI sudah cair jadi ketika tanggal 3 Juni itu pagi harinya sebelum pihak marketing dan atasannya datang pihak BRI itu datang ke rumah marketingnya datang ke rumah langsung wawancara dan mengambil foto lumayan banyak untuk sebagai bukti bahwa usaha ini benar-benar jalan gitu jadi proses pekerjaan saya saya dan istri yang sedang bekerja di foto terus kantor kecil saya di foto terus bukti-bukti apa pengelolaan dashboard admin untuk management tim di foto di screenshot dan lain sebagainya mereka marketingnya mengambil bukti untuk digunakan sebagai pengajuan kurs saya itu 3 Juni dan 6 Juni ternyata sudah langsung cair jadi 3 Juni itu hari Jumat dan Senin saya dikabari pagi hari ternyata sudah langsung cair dan ternyata sepat itu di BRI pengajuannya jadi saya merasa ini bukan masalah BSI atau BRI yang tepat atau lambat cuma saya memang ini memang terkait dengan personnya mungkin ya pengalamannya di mengenangani digital atau apa itu memang berbeda-beda ketika saya di BRI ketika pencairan proses pencairan memang disana dijelaskan kalau produk digital itu memang secara umum tidak susah diajukan untuk pengajuan kur saya dijelaskan seperti itu oleh BRI ketika melakukan pencairan jadi disana dijelaskan dulu juga ada pengajuan itu pembuat konten youtube untuk kur tembus juga dan alhamdulillah jalan tapi memang tidak semua bisa menerima seperti itu karena memang tidak tahu potensi bisnisnya seperti apa dan mereka itu wajar ketika tidak mau mengambil resiko karena potensi bisnisnya tidak tahu maka wajar ketika tidak mau mengambil resiko meminjami orang karena khawatir akan tidak bisa membayar seperti itu hal itu wajar belakang dan ini sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan mungkin ke depan ketika kita bisa memberi portofoli yang lebih bagus tidak semacam saya saya kan cuma memberikan cash flow atau mutasi meskipun itu cukup tapi ternyata bukti usahanya tidak cukup itu menjadi pertimbangan lain jadi ya sekali lagi itu wajar tidak tidak perlu dipermasalahkan hanya saya ingin membagikan bahwa pengalaman saya mengajukan di bidang usaha digital itu sempat terkendala di BSI jadi mungkin kalau ada kendala di satu bank kita bisa mencoba di bank lain yang lebih pengalaman atau tidak tahu bagaimana yang penting kita mencoba yang lain kalau memang butuh tidak perlu menyalahkan dan mengajak bermasalah atau bagaimana intinya saya tidak ada tidak ada niat untuk menjatuhkan atau menyerang BSI hanya membagikan pengalaman saja bahwa digital itu usaha digital itu memang belum dipahami secara umum itu saja demikian pengalaman saya mengajukan kur di BSI semoga tidak ada yang salah paham semoga bermanfaat dan saya akhiri sampai disini terima kasih